Ibu bertahan ya Bu ya Ibu Dam, Dam ini kenapa mobilnya Dam? Gimana nih Masa Dam? Ini gak ada cara lain, biar saya telepon Bang Bismai biar dibantuin Astaga Ibu Ibu bertahan ya Bu ya, sebentar lagi ya Bu Masa dibawa pakai motor Dam? Ibu Halo Assalamualaikum, Bang Bismai Bang Bismai, saya minta tolong Saya lagi ada di Jalan Durian, mobil saya mogok Ini ada keperluan penting untuk Mengantar orang ke rumah sakit Terima kasih Bang Bismai, Assalamualaikum Ibu Ibu Ibu, Ibu, Ibu bertahan ya Bu Astaghfirullahaladzim Ibu Dam Ibu, Ibu Ibu, Ibu 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 Assalamualaikum Dan Bang Bisma, maaf ya Ini tiba-tiba mobilnya mogok Udah, kita masukin aja Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, baiklah Baiklah, baiklah Ayo, ayo, kita bawa Ini, say Ayo, salas Ayo Ayo, ayo Ayo Ayo, muka Mari semuanya, bapak, bapak, ibu, ibu Kita berdoa bersama-sama Semoga almarhum Mari semuanya, bapak, bapak, ibu, ibu Diterima di sisi Allah SWT Amin Dan juga diampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan semasa hidupnya Amin Ayo Bismillahirrahmanirrahim Tidak Udah men tuh, anak muda bisa buat mimpin doa Gak kayak dia nih Harusnya tuh engkong, malu kok udah tua Udah, pake dibahas amat Ayo, 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 ayo Ayo, bu, bu Jalan, sana Ayo 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 Kami sabar Ayo Kalau di tinggal di rumah Fadil Anak miskin itu pasti menguasain dzieci atau fadil Aku harus menyikirkan Suri dari rumah dan bikin dia gak betah Bapak, Bapak. Bapak, saya nggak berusaha sama si Ahu? Ngomong apaan sih, Mbak? Saya nggak paham. Coba tunjuk aja yang mana. Tante Bella, ini dari tadi mantunya, Auk, Auk, Auk. Mau belanja sayuran, tapi kita nggak pada paham. Iya nih Tante Bella, mantunya bikin pusing orang aja. Apa sih, berusia? Sini nggak ngerti ngomong apa. Udah tau nggak bisa ngomong, so-so belanja lagi. Sini kamu, siri. Cepat ikut. Sini. Ini ada apa ya? Nggak ada apa-apa kok. Badi ajak pulang. Kasian pun jangan ditarik-tarik. Maaf ya. Tapi ini kan juga baru saat ibu. Permisi. Ini ya? Astagfirullahaladzim, Mama. Kasian banget. Kasian banget deh. Kasian banget deh. Ya ampun. Kasian banget tuh matu ibu Bella. Ibu Bella kejem banget ya sama mantunya. Ya Allah. Udah-udah, kita nggak usah ngomongin orang. Saya belanja ya, Pak ya. Ya ampun. Ya ampun. Sebelin aja, Pak. Sebelin ya. Maaf ya. Ini berapa ini jagungin? Sini apa? Sini. 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 Kamu tuh ya. Bikin malu. Udah tau gagu. Nggak bisa ngomong. Ngapain juga sih kamu itu. Kasi belajar-belanja. Emang orang nggak ngerti? Gue bikin malu saya kamu. Hah? Nanya-nanya-nanya. Berisik kamu. Tunggak tau gudung. Eh. Ya nggak ngapain sini ya. Yang jadinya disini sayang. Ngerti? Bukan kamu. Ngerti? Kenapa ya ini? Ya. Kamu tuh cocoknya. Kamu tuh cocoknya apa? Kamu cocoknya tuh jadi pembanto. Bukan istri anak saya. Malu-malu jagung. Ampun ampun. Diap. Berisik. Remy Sommer tertsin dari caring ngombong. Berisik. Boleh di aw . Arf. Kau disasters. Woyah! Apakah bisa santai-santai disini? Ya. Saatnya. Saya kan nyonya. Disini. Ya. Jangan pernah bisa santai. Kalau kehargaan bau ada beres. Sini. Tete bensi. HeiHe�. Cepet kwestian. Tenggit. Sudah apa-apa, hilangin! Iya? Oh, iya-iya, Nila. Apa kabar? Alhamdulillah. Eh, Nila. Iya, sabar-sabar. Tante tuh sangat bersyukur loh, kamu mau sama anak tante. Kamu tuh cantik, baik, kaya. Aduh, bahagianya tante kamu mau jadi menantu tante. Sabar. Fadil pasti akan bersama kamu. Tunggu setan, ya. Iya, nanti telefon lagi. Iya, makasih. Ih, gua berjebak! Mau gak? Bener-bener, ref. Berani lo ancurin perabat gue. Oh! Nih, 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 nih. Nih, puas gua, puas. Lu, no, no. Rasain. Hah? Dengerin ya. Ya. Satu kali lagi ada perabatan saya yang kamu rusakin, gua botakin rambut! Tunggu setan. Nih, 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 nih! Mereka... Tunggu setan. Tunggu setan. Tunggu setan. Mama itu sampe kaget banget Tadi siang mama liat itu Bu Bella tega banget sama mantunya Iya padahal udah ditegur tapi tetep aja kasar sama mantunya Namanya ada apa sih kenapa sih manda Mama sih sebenernya gak mau ngomongin ya Tapi ini kepikiran terus Bu Bella itu dengan kasarnya narik mantunya Ngajak pulang Udah gitu kan kasihan juga Karena orang-orang yang lagi belanja itu pada ngomongin kekurangannya mbak Suri Aku kasian banget sih Coba kalau misalnya Kania dari situ dan Kania liat langsung Pasti Kania udah nolongin Kasian banget mbak Suri Kania tau itu rasanya kayak apa Pasti sedih banget Padahal kita tuh harusnya bersyukur ya Bukan malah menghina Tapi tenangkannya Enggak semua mertua kayak gitu Mama aku baik Sayang semua menantunya Iya kalau manda emang udah baik banget Udah nganggep menantu kayak anak sendiri ya manda Jangan kan menantu sama orang yang udah bikin sakit hati aja Mama gak pernah marah Insya Allah Alhamdulillah Insya Allah Ya mama emang berusaha sih supaya bisa jadi mertua yang bisa nyayangin mantu seperti anaknya sendiri gitu ya damla Iya manda Manda baik banget sih pemaaf lagi orangnya Makasih banyak ya manda Udah nganggepkan dia sebagai anak sendiri Eh ngomong-ngomong Kan saya mau bantuin ini masak Buat pengajian besok Ayo kita masaknya Ayo kita pasikan ngobrol Masaknya ya Ya udah Akannya bantuin gak manda Masa istirahat disini Temenin aja Eh Adam temenin kan ya ding Terima kasih ya Terima kasih ya Nah hamba yang serba kekurangan ini ya Allah Amin 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 Kamu jatuh Kamu jatuh Ya ampun sayang Untung cuman biru Cuman bengkak Kalau sampe kamu luka-luka gimana Kamu tuh hati-hati dong Atau mungkin Lebih baik aku panggil pembantu aja ya Ya buat bantu-bantuin kamu ya Karena menurut aku gak mungkin Kamu itu ngerjain semua tugas rumah sendirian kayak begini Aku beruntung punya istri kayak kamu Emang dasar jodoh kali si Tika ya Dada-dada rezekinya gampang banget Apa aja yang gue niat Pasti berhasil Lihat aja tuh Tika Pasti-pasti Tika senang Hei Hei Jambri Aduh Aduh Tolong Aduh Tolong Aduh Yalah Tika Dijambrikan Aduh Dijambrikan Sayang Kamu harus kuat ya Aku janji Aku janji akan memberikan yang terbaik buat kamu Kamu harus kuat Duk Gimana kan dengan istri saya dok Kaki istri anda terluka sangat parah Dan harus gila diamputasi Jika tidak Maka lukanya akan menjelar dan infeksi Itu satu-satunya cara untuk memotong penyebaran infeksi mas Emang ada cara lain dok Cuma itu cara satu-satunya Apalagi istri anda mengalami Pendaraan cukup banyak Kuat kemungkinan bagian tulang remuk akibat rendas mobil Nanti kami akan memberikan obat hius Selama pemotongan jaringan Sayang aku janji Sayang aku janji Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton